Terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam rangka menyusung perubahan TV analog ke TV digital, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Kediri menggelar forum grup diskusian di ruang pertemuan Geraha 2A Dinas Kesehatan Kota Kediri, Jawa Timur dengan tema tantangan daerah menghadapi migrasi TV analog ke TV digital. Pada kegiatan kali ini, IJTI Korda Kediri mendatangkan dua narasumber yaitu Dr. Ahmad Wilianto, SSOSMikom, selaku Kepala Biroai News Jawa Timur dan Dr. Prilani, MSI. Roma Dwi Juliandi, Ketua IJTI Korda Kediri menyampaikan, pada kegiatan ini, IJTI mengundang tokoh masyarakat yang berkecimpung di media legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ya, ini tadi IJTI Korda Kediri menggelar tantangan migrasi TV analog ke TV digital dan kegiatan IJTI Korda Kediri hari ini tadi kita menghadirkan masyarakat kemudian legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Tentunya harapan kenapa kita panggil, kita undang ketiganya tersebut karena ketiganya ini memiliki peran untuk mensosialisasikan transisi analog ke TV digital. Memang sejujurnya, seperti disampaikan oleh narasumber tadi yang kita saksikan bersama, memang sosialisasi TV analog dan ke TV digital ini memang masih kurang, masih banyak masyarakat itu yang belum tahu. Menurut Dr. Prilani, masih banyak masyarakat yang belum paham tentang perbedaan TV analog dan digital, sehingga hal ini perlu disosialisasikan oleh berbagai pihak, terutama pemerintahan. Kita tadi berharap bahwa ada konsep yang praktis, yang pas, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan migrasi ini. Apa yang harus dilakukan, seperti itu dari pemerintah ataupun mungkin dari media? Ya, sebenarnya ini kan topoksinya pemerintah dalam hal ini, Kominfo, dan memang leading sectornya secara nasional. Kampanye literasi digital itu adalah di Kominfo RI, dan kalau di breakdown, di TV digital ini tetap mereka punya program itu. Nah, akan tetapi, kalau pada proses migrasi TV digital ini tidak dibarengi dengan stakeholder di bawah, itu akan susah, karena masyarakat kita yang tadi sempat disinggung majemuk, luas wilayah, keberagaman, dan seterusnya. Bahkan, kalau ini, coverage area itu kan juga beda-beda, mas. Tampungan apa, cara mereka menangkap sinyal siaran, dan seterusnya. Buat industri televisi, bagaimana kita bermigrasi dari analog ke digital itu, sesuatu yang tidak bisa diberikan. Karena kebutuhan untuk itu, memang sudah sahabnya. Indonesia sebenarnya sudah ketinggalan, sudah terlambat, tapi tidak ada kata terlambat ya. Indonesia sebenarnya ketinggalan, tapi itu memang harus di... Bagi industri, ini sebuah sesuatu yang menguntungkan, karena kualitas dari gambar yang diterima oleh pemirsa akan lebih bagus. Dengan begitu, maka setiap program yang kami tayangkan itu akan maksimal. Tidak ada lagi pemirsa yang kesulitan untuk menerima audio visual, utamanya yang berada di pinggir daerah misalnya, yang kualitas gambarnya kurang bagus. Dengan apa, adanya migrasi dari analog ke digital, ini semua bisa teratasi menjadi lebih baik dari sisi audio dan visualnya. Sementara itu rencananya, kegiatan mensosialisasikan migrasi TV analog ke TV digital akan terus dilakukan IJTI Korda Kediri bersinergi dengan sejumlah pihak. Dari Kediri, tim liputan melaporkan. Dari Kediri, tim liputan melaporkan.